Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah masuk di pekan ke-12 Perkuliahan Sejarah dan Hikmah Arsitektur I Dan pekan ini kita akan membahas tentang Peradaban dan Arsitektur Muslim di Afrika Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Buat kita semua Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini Kita mendapatkan berkah, ampunan, dan amal ibadah kita Semua diterima oleh Allah SWT Nah sebelum kita membahas tentang Peradaban dan Arsitektur Muslim di Afrika Kita melihat dulu bahwa Afrika ini Salah satu benua di dunia yang sangat luas Dan dia berbatasan dengan Samudera Atlantik di Barat Dengan Samudera India di Timur Dan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania di Utara Dan kalau kita baca sejarah Afrika Ini sejak zaman dulu Sejak zaman klasik itu tidak pernah Mungkin hampir tidak pernah lepas dari kolonialisme Mulai dari dikuasai Eropa Terus jatuh ke tangan orang-orang Pandals Germanic Pandals Terus berada di bawah kekuasaan Imperium Bizantium Sampai yang terakhir itu adalah kolonialisasi Eropa di Afrika Itu yang kita kenal dengan masa Neo-imperialism Di masa Neo-imperialism inilah terjadi The Scramble for Africa Atau pembagian invasi pemecahan atau kolonialisasi Berupa pembagian dari wilayah-wilayah di Afrika ini Oleh negara-negara koloni Yang berasal dari Eropa Yaitu Inggris, Belgia, Perancis Terutama yang juga banyak menduduki Berbagai wilayah di Afrika Terus ada Jerman, Italia, Portugal, dan Spanyol Dan pada masa ini juga kita kenal Ada peristiwa Bukan peristiwa ya Ada bagian dari sejarah yang disebut dengan Transatlantic Slave Trade Dimana perdagangan budak dari Afrika itu Melintasi samudera Atlantik untuk sampai ke benua Amerika Dan perbudakan ini di Amerika itu baru Dianulir Setelah sebelumnya itu resmi Baru dianulir itu tahun 1865 Jadi masih sangat baru Itu melalui 13th Amendment Dan itu pun melalui serangkaian Perang sipil yang sangat panjang di Amerika Dan Efek dari Bukan efek Sebenarnya itu adalah Apa ya Kayak Kayak Di latar belakang ini Pandangan bahwa Warga Kulit hitam itu merupakan Warga dunia kelas 2 Sehingga Muncullah yang disebut dengan slavery itu Kalau manusia itu dipandang semua sama Tidak mungkin akan muncul yang namanya Slavery Dan Buntut dari slavery itu sendiri Bukan buntut Berbarengan dengan slavery itu sendiri adalah Paham rasisme Rasisme itu juga Sejak zaman kuno Pertengahan Sampai zaman modern itu Masih menjadi permasalahan serius Sampai sekarang Bahkan di Amerika itu Ada tokoh yang bilang Rasisme itu Is not getting worse It's getting failed Jadi Sebenarnya Ketika sekarang ini sudah banyak Bukti-bukti rasisme Di televisi Atau di media sosial Atau di Mana Di youtube Misalnya kita melihat banyak sekali Bukti-bukti rasisme Itu bukan berarti Rasisme sekarang Makin parah Tapi Sebenarnya sudah parah sejak dulu Tetapi sekarang Itu sudah banyak Didokumentasikan Jadi rasisme Is not getting worse It is getting failed Nah rasisme ini Ya kita lihat Yang paling baru kan ada Black lives matter Terus ada juga Asian hate crime Gitu ya Nah itu juga Buah Apa Bukti-bukti nyata Masih adanya rasisme Di dunia Dan Slavery ini Itu Pada saat Islam datang Sebenarnya sudah berangsur-angsur Dihapuskan perbudakan itu Terutama misalnya kita kenal Dengan kisah Bilal bin Rabbah Bilal bin Rabbah Ini kan salah satu sahabat utama nabi Yang Beliau itu Berkebangsaan Etiopia Dan merupakan Mantan budak yang dibebaskan Bahkan Sangking mulianya Bilal bin Rabbah ini Suara langkah sandalnya itu Sudah terdengar di surga Dan beliau merupakan Muazzin Kita yang pertama Di dalam sejarah Islam Beliau meninggal di Damascus Syria Dan Beliau pindah ke Damascus Syria itu Karena tidak kuat menahan Kesejihan Akibat meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selain itu juga Dampak dari Kolonialisasi ini adalah Masuknya agama Kristen ke Afrika Yang sebagian dari Eastern Orthodox Church Terutama di Di bagian utara Terutama di bagian utara Itu di Mesir ya Yang kita kenal dengan Kristen Koptiknya Gereja Koptik itu Tapi sebagian besar Ini adalah Berasal dari Gereja Gereja di barat Gereja-gereja di barat Terutama Gereja Romawi Dan Protestan Yang menyebar Melalui kolonialisme Di Afrika Sedangkan agama Islam Itu menyebar Mulai sejak Zaman sahabat Karena itu Kita akan lihat Nanti ada zaman Ada masjid-masjid Di Afrika ini Yang Tanggal Didirikannya itu Tahun didirikannya itu Masih sangat dekat Dengan masa Masa Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Selain itu Tentu saja Banyak juga Masjid-masjid Yang didirikan oleh Penguasa Muslim Yang Juga Menguasai Wilayah-wilayah Di Afrika Baik Afrika Utara Afrika Barat Maupun Afrika Timur Selanjutnya Pembahasan tentang Peradaban dan Arsitektur Muslim Di Afrika ini Akan kita Fokuskan pada Arsitektur masjid Yang tersebar Mulai dari Utara Barat Sampai Timur Di Benua Afrika Dan kita akan Fokuskan pada Akulturasi Budaya dan Peradaban Dari Timur Dan Barat Yang bisa kita Lihat dari Arsitektur Masjid-masjidnya Dan disini Juga Ada Pembahasan Tentang Kita lihat Penerapan Dari Salah satu Kaidah Usul Fikih Yaitu Al-Ur Dimana Ada Kaidah Bahwa Kita Perlu Memperhatikan Tradisi Dan Kebiasaan Masyarakat Setempat Yang tidak Menyalahi Syariat Atau Mura'atul Adati Wal-A'rafi Fima Layuh Lifus Syar'ah Nah Kaidah Usul Fikih Ini kita Lihat Penerapannya Banyak Di Arsitektur Masjid Karena Memang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu tidak Pernah Memberikan Apa Ketentuan Ketentuan Masjid Harus A, B, C, D, E, F Jadi tidak Ada ketentuan Yang sangat Baku Bagaimana Arsitektur Masjid Itu harus Dibangun Atau Dibentuk Selain itu Juga Ada juga Kita akan Melihat Tadi Akulturasi Budaya Jadi selain Mempertahankan Bentuk-bentuk Lokal Atau Bentuk-bentuk Setempat Kita juga akan Melihat Bahwa Pinjam Meminjam Kebudayaan Atau Interaksi Antar Peradaban Itu Sangat Biasa Terjadi Dan Karena Hukum Asal Itu Hukum Asalnya Kan Kita Dalam Muamalah Terutama Atau Dalam Apa Itu Dalam Masalah Duniawi Atau Masalah Masalah Muamalah Hubungan Antar Manusia Itu Hukum Masalnya Adalah Mubah Al-Aslu Fi Muamalah Til Ibaha Dan Disini Kita Lihat Akan Kita Lihat Bahwa Interaksi Antara Peradaban Yang Terjadi Itu Bisa Terjadi Dalam Bentuk Kita Mempertahankan Yang Baik Dan Menerima Yang Lebih Baik Jadi Ada Kombinasi Antara Tradisi Dan Inovasi Ada Adaptasi Adaptasi Dari Bentuk-bentuk Yang Datang Dari Luar Atau Pengaruh-pengaruh Dari Kebudayaan Lain Lalu Diadaptasikan Kedalam Konteks Setempat Ada Juga Pengembangan Jadi Pengembangan Teknologi Dan Bentuk Misalnya Pelengkung Atau Ark Dan Bentuk-bentuk Ubah Nanti 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 Lihat Ragam Pengembangannya Dari Kedua Elemen Ini Yang Disini Kita Lihat Bahwa Kaum Muslim Itu Bukan Mempertentangkan Antara Yang Lokal Dan Yang Datang Dari Luar Atau Menikotomikan Keduanya Tetapi Mengkombinasikan Mengadaptasi Dan Bahkan Mengembangkan Bentuk-bentuk Yang Awalnya Diadaptasi Dari Arsitektur Wilayah Lain Tapi Lalu Dikembangkan Menjadi Bentuk-bentuk Baru Yang Sangat Sangat Kreatif Dan Disini Kita Juga Lihat Bahwa Terutama Dalam Ornamentasi Kita Lihat Bahwa Masyarakat Muslim Itu Juga Selain Mengadaptasi Juga Mereka Memilah Atau Memilih Memilih Dan Memilah Seni-seni Ornamentasi Yang Sejauh Tidak Bertentangan Dengan Nilai Islam Itu Mereka Ambil Mereka Adaptasi Dan Mereka Kembangkan Namun Misalnya Seperti Gambar Figur Manusia Yang Sangat Vulgar Yang Kita Banyak Temukan Di Arsitektur Eropa Di Masa Pertengahan Terutama Masa Klasik Dan Pertengahan Seperti Kita Lihat Di Kuil-kuil Yunani Di Kuil-kuil Romawi Gitu Ya Dimana Figur Manusia Digambarkan Secara Sangat Natural Dengan Apa Dengan Lekuk Yang Sangat Vulgar Misalnya Itu Jenis-jenis Seni Semacam Ini Tidak Berkembang Di Dunia Muslim Nah Awal Dari Sebagai Awal Kita Masuk Dulu Ke Tunisia Tunisia Ini Adalah Salah Satu Wilayah Atau Negara Di North Afrika Atau Di Daerah Maghrib Kalau Di Afrika Kita Kenal Ada Wilayah Maghrib Ada Wilayah Masyrik Jadi Maghrib Ini Adalah Wilayah Wilayah Seperti Tunisia Maroko Algezair Libya Itu Yang Terletak Di Western North Afrika Atau Wilayah Dimana Matahari Itu Temgelam Itu Dari Kata Goroba Kalau Kalau Enggak Salah Nah Ini Tunisia Tunisia Ini Kita Lihat Sangat Dekat Wilayah Dengan Itali Dan Intinya Sangat Dekat Terutama Ini Wilayah Wilayah Yang Di Sose Ini Di Tunis Ini Juga Sangat Dekat Dengan Italia Wilayah Wilayah Bagian Italia Dan Kita Akan Lihat Masjid Masjid Di Sini Memang Banyak Mendapatkan Pengaruh Dari Arsitektur Yunani Dan Arsitektur Romawi Tapi Dengan Adaptasi Dengan Arsitektur Setempat Terutama Kombinasi Dengan Arsitektur Setempat Dan Juga Ada Pengembangan Dari Bentuk-bentuk Yang Diambil Dari Arsitektur Aropa Itu Dikembangkan Menjadi Bentuk-bentuk Yang Baru Misalnya Ini Arsitektur Masjid Jami Kairawan 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 Ini Terletak Di Kota Kairawan Dan Ini Nah Ini Merupakan Salah Satu Yang Menjadi Bagian World Heritage Dari UNESCO Dan Ini Masih Dipertahankan Sampai Sekarang Masjid Kairawan Ini Kita Lihat Menggunakan Sudah Mengembangkan Pelengkung-pelengkung Yang Merupakan Pengaruh Dari Arsitektur Romawi Yang Kita Sudah Bahas Beberapa Pekan Yang Lalu Dan Masjid Ini Juga Dikenal Dengan Nama Masjid Jami Uqbah Bin Nafi Uqbah Bin Nafi Itu Adalah Salah Satu Sahabat Nafi Yang Hijrah Ke Afrika Di Luasnya 9000 Meter Persegi Dan Masjid Kairawan Ini Menjadi Presiden Atau Model Bagi Masjid Masjid Di Wilayah Maghribi Atau Wilayah Di Utara Ke Barat Dari Benua Afrika Ini Kita Lihat Ada Pengembangan Apa Ini Pengembangan Kuba Walaupun Kubah Ini Masih Kecil Kecil Ini Namanya Kupola Kupola Ini Kuba Dengan Ukuran Yang Kecil Dan Ini Bentuk Seperti Tulang Rusuk Seperti Tulang Rusuk Jadi Bukan Kubah Yang Polos Lagi Seperti Di Romawi Tetapi Kubah Sudah Mengalami Perkembangan Bentuk Begitu Juga Dengan Apa Ini Pelengkungnya Arknya Itu Sudah Bukan Setengah Bola Lagi Tetapi Ini Sudah Bentuknya Horseshoe Atau Horseshoe Itu Tapal Kuda Jadi Bentuknya Itu Bukan Setengah Lingkaran Penuh Tetapi Bentuknya Sudah Dikembangkan Ini Juga Dikenal Dengan Muris Ark Muris Ark Atau Busur Busur Has Muris Dan Kalau kita Lihat Disini Ada Adaptasi Juga Dengan Budaya Lokal Misalnya Terutama Bahan-Bahan Bangunannya Yang Banyak Menggunakan Batu Bata Batu Batanya Dibakar Atau Dipambang Dan Kalau kita Lihat Ini Kolom-kolomnya Ini Kepala-kepala Kolomnya Ini Masih Mengadaptasi Dari Bentuk Kepala Kolom Atau Order Dari Korintian Ini Yang Berbentuk Apa Sulur-sulur Tanaman Jadi Adaptasi Budaya Dari Ini Ada Apa Ini Ada Pengembangan Dari Ionik Ada Pengembangan Dari Korintian Dan Tidak Hanya Terpaku Pada Tiga Bentuk Itu Saja Tetapi Mereka Mengembangkan Lagi Bentuk-bentuk Kolom Yang Lain Juga Dengan Apa Ini Lajur-lajur Di Sepanjang Kolomnya Di Sepanjang Badan Kolomnya Dan Kalau Mungkin Minggu Lalu Sudah Dijelaskan Bahwa Masjid Ini Memiliki Gaya Hipostyle Atau Yang Berasal Dari Hipostolos Artinya Under Colum Jadi Banyak Rangkaian Kolom Yang Di Atasnya Ada Atap Penutup Dan Ada Balok-balok Berbentuk Pelengkung-pelengkung Itu Yang Bisa Kita Lihat Dari Romawi Yunani Bahkan Di Mesir Kuno Kita Lihat Di bagian Luar Dari Masjid Kairawan Ini Ada Yang Disebut Batres Atau Ini Batres Ini Namanya Adalah Struktur Struktur Penahan Dinding Jadi Dia Memperkuat Dinding Agar Dinding Itu Lebih Tahan Terhadap Gaya Lateral Gaya Lateral Itu Adalah Gaya Gaya Horizontal Jadi Kalau Gaya Vertikal Itu Berasal Dari Berat Bangunan Itu Sendiri Gaya Lateral Itu Bisa Berasal Dari Gempa Bisa Berasal Dari Angin Misalnya Angin Topan Dan Bisa Jadi Untuk Mengkakukan Bangunan Karena Ini kan Dindingnya Panjang Sekali Sehingga Perlu Beberapa Penguat Di Beberapa Wilayah Supaya Dinding Ini Tidak Ambruk Baik Ambruk Kedalam Maupun Ambruk Keluar Jadi Diperlukan Pengaku Yang Kita Kenal Dengan Struktur Batres Ini Pada 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 Masa Kejayaannya Masjid Kairawan Ini Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Masjid Tetapi Juga Berfungsi Sebagai Universitas Dimana Para Ulama Atau Scholars Itu Mengajar Di Masjid Dan Masjid Ini Menjadi Pusat Intelektual Dimana Banyak Siswa Banyak Murid Yang Datang Ke Kota Ini Untuk Belajar Tidak Belajar Ilmu Agama Tetapi Belajar Matematika Astronomi Medisin Atau Pengobatan Juga Botani Atau Pertanian Dan Ketika Mengalami Berbagai Apa Berbagai Gejolak Kota Ini Akhirnya Pengajaran Di Masjid Ini Mengalami Kemunduran Dan Nanti Pindah Ke Zaituna Masjid Zaituna Di Tunis Tunis Itu Salah Satu Kota Yang Juga Masih Di Tunisia Selanjutnya Ada Juga Yang Namanya Masjid Tiga Pintu Masjid Tiga Pintu Ini Juga Salah Satu Masjid Yang Terkenal Di Tunisia Dan Ini Didirikan Tahun 866 Masehi Atau Tahun 252 Hijriah Kalau tadi Masjid Kairawan Itu Didirikan Tahun 50 Hijriah Atau 670 Masehi Jadi Masih Sangat Dekat Dengan Apa Ini Masa Kenabian Masih 50 Hijriah Nah Masjid Tiga Pintu Ini Merupakan Masjid Yang Bersejarah Dia Didirikan Oleh Salah Satu Skolar Atau Ulama Yang Suka Sekali Ber Apa Ini Berkeliling Ke Wilayah Wilayah Yang Lain Makanya Disini Kita Lihat Ada Pengaruh Beberapa Pengaruh Dari Wilayah Wilayah Yang Lain Selain Dia Masih Menggunakan Bentuk Bentuk Yang Populer Di Masa Itu Tadi Ada Kolom Yang Merupakan Kolom Yang Merupakan Adaptasi Dari Kolom Kolom Romawi Juga Busur Yang Merupakan Pengembangan Dari Busur Romawi Dia Menambahkan Floral Motif Di Atas Itu Ada Kaligrafi Dengan Huruf Kufi Dan Minaretnya Ini Ditambahkan Beberapa Tahun Setelahnya Bukan Beberapa Tahun Setelahnya Lama Setelahnya Jadi Kalau Masjidnya Sendiri Dibangun Tahun 250an Hijriah Minaretnya Ini Baru Dibangun Tahun 840an Hijriah Selanjutnya Kalau Kita Lihat Kenapa Ini Disebut Masjid Tiga Pintu Karena Dia Pintunya Ada Di Satu Sisi Nah Ini Di Dalamnya Banyak Deretan Kolong Dan Banyak Pelengkung Dan Ini Adalah Salah Satu Struktur Yang Sangat Jama Digunakan Di Masa Itu Nah Kita Lihat Penempatan Kolong Ini Sudah Mempertimbangkan Aktivitas Orang Sholat Jadi Soft-softnya Ini Tidak Tidak Terpotong Oleh Keberadaan Kolom Nah Ini Juga Perlu Diperhatikan Oleh Arsitek Zaman Kontemporer Ini Bukan Masjid Itu Tidak Boleh Ada Kolom Cuma Penempatan Kolom Modul Yang Kita Gunakan Sebaiknya Memperhatikan Memperhatikan Aktivitas Sholat Berjamaah Yang Ada Di Masjid Nah Selanjutnya Kita Lanjutkan Lagi Masih Di Tunisia Ini Ada Benteng Nah Benteng Ini Terletak Di Tepi Laut Di Wilayah Pesisir Jadi Di Tepi Lauteng Benteng Ini Benteng Ini Juga Ada Masjid Jadi Ada Ribat Ribat Itu Benteng Dan Ada Grand Mos Di Nama Wilayah Ini Sose Sose Ribat Nah Kita Lihat Bentuknya Itu Dinding Dinding Sangat Tebal Terus Juga Ini Ada Menaranya Menara Ini Untuk Menara Pengintai Ke Wilayah Apa Ke Wilayah Laut Hutan Di Yang Dekat Di Ini Dan Kita Lihat Tebal Dindingnya Batu Batunya Sangat Besar Tapi Juga Tetap Ada Ornamentasi Ornamentasinya Walaupun Lebih Sederhana Nah Ini Kalau Kita Lihat Di Bagian Atasnya Dan Disini Tidak Hanya Benteng Sebenarnya Tapi Juga Tempat Berkumpul Dari Warga Sose Ini Pada Saat Hari Raya Dan Disini Selain Ada Tadi Ada Ada Benteng Ada Masjid Juga Dilengkapi Dengan Water Basin Atau Bak Bak Penampungan Air Hujan Yang Digunakan Untuk Minum Juga Bebersih Jadi Disini Banyak Dibangun Toilet Dan Bathroom Atau Kamar Mandi Umum Dan Ini Juga Dibangun Tahun Abad Kedelapan Masehi Jadi Masih Di Awal-awal Sangat Dekat Dengan Masa Penalian Nah Konstruksinya Ini Karena Fungsinya Itu Tadi Benteng Jadi Itu Menggunakan Konstruksi Batu Yang Sangat Tebal Kalau Kita Lihat Ini Bentuk Bentuknya Nah Ini Kalau Dari Atas Ini Dindingnya Tebal Dan Disini Ada Sekitar 30 Kamar Saya Juga Kurang Tahu Ini Kamarnya Buat Apa Nah Ini Merupakan Salah Satu Arsitektur Yang Masih Dipertahankan Sampai Sekarang Dan Menjadi Tempat Turis Ya Tempat Ini Turis Dulunya Benteng Tapi Sekarang Jadi Tempat Pariwisata Ini Green Mosknya Jadi Dalam Satu Kompleks Nah Ini Tadi Zaituna Mosk Atau Masjid Zaituna Di Tunis Tunis Ini Kota Lain Lagi Di Tunisia Dan Ini Yang Juga Tadi Setelah Masjid Kairawan Itu Mengalami Kemunduran Dalam Hal Pendidikan Keislaman Akhirnya Pindahlah Pusat Intelektual Itu Ke Zaituna Mosk Ini Nah Ini Kita Lihat Disini Ornamentasinya Jauh Lebih Lebih Kaya Dan Warna-warna Yang digunakan Juga Lebih Beragam Dan Dia Menggunakan Atap Selain Atap Kupola Ini Tadi Dia Menggunakan Banyak Atap Miring Sebenarnya Atap Pelana Dan Jamak Kita Lihat Di Asitektur Hipostale Itu Atap Pelana Panjang Berderet Itu Ditopang Oleh Kolom-kolom Yang Jaraknya Saling Berdekatan Yaitu Namos Ini Sekitar 5.000 Meter Persegi Dengan 9 Pintu Masuk Dan Ini Adalah Salah Satu Universitas Pertama Salah Satu Universitas Pertama Di Dunia Islam Dimana Perpustakaannya Memuat Puluhan Ribu Judul Buku Dan Ini Didirikan Tahun 79 Hijriah Atau 703 Masehi Disini Diajarkan Ilmu Kalam Olumul Quran Pikih Sejarah Bahasa Arab Science Juga Diajarkan Medisin Atau Pengobatan Itu Juga Diajarkan Dan Ini Minaret Juga Ini Ada Pengaruh Dari Arsitektur Andalusia Jadi Kalau Kita Lihat Minaret Menara Bell Tower Atau Menara Gereja Yang Tempatnya Itu Letaknya Itu Dulu Dulunya Adalah Masjid Cordoba Jadi Di Dalam Masjid Itu Sekarang Ada Gereja Dan Di Gereja Itu Ada Bell Tower Atau Menara Lonceng Yang Bentuknya Itu Persis Seperti Tadi Apa Ini Bentuk Tower Di Zaitun Amos Ini Nah Selanjutnya Nah Perkembangan Bentuk-bentuk Arsitektur Kubah Pelangkung Atau Busur Itu Dimungkinkan Karena Perkembangan Ilmu Matematika Atau Geometri Yang Saat Itu Memang Sangat Berkembang Di Dunia Islam Dan Itu Juga Dibawa Ke Barat Dan Sehingga Dom Atau Kubah Itu Bisa Jadi Sangat Besar Dengan Perhitungan Struktur Yang Memungkinkan Dibangun Dengan Apa Ya Tanpa Dinding-dinding Yang Terlalu Tebal Seperti Arsitektur Yang Sebelumnya Lalu Selanjutnya Kita Masuk Maroko Maroko Ini adalah Salah satu Negara Juga Di North Afrika Dan Dia Berbatasan Dengan Eropa Hanya Dipisahkan Oleh Selat Gibraltar Jabal Torik Nah Ini Di Sini Kita Lihat Maroko Ini Karena Dia Letaknya Sangat Dekat Dengan Spanyol Hanya Dipatasi Salat Ini Kulturnya Jauh Lebih Bercampur Jadi Dia Mixed Culture Ada Bangsa Aslinya Berber Ada Bangsa Arab Juga Ada Bangsa Eropa Jadi Disitu Banyak Orang Orang Yang Berasal Dari Bangsa Eropa Terutama Setelah Perang Salib Dimana Muslim Dari Spanyol Itu Diusir Dari Spanyol Itu Banyak Yang Bermigrasi Ke Maroko Ini Dan Bahasa Yang Digunakan Itu Selain Arabic Juga Bahasa Perancis Karena Maroko Ini Selain Dijajah Perancis Dia Juga Pernah Dijajah Spanyol Di Zaman Kolonialisme Itu Tadi Nah Disini Ada Masjid Korowin Nah Ini Masjid Yang Kita Kenal Sebagai Universitas Pertama Di Dunia Yang Masjid Berkelanjutan Sampai Sekarang Masjid Dan Universitas Korowin Ini Jadi Dulu Pusat-pusat Pendidikan Itu Memang Didirikan Di Masjid Karena Masjid Itu Sangat Luas Dan Diluar Waktu Sholat Itu Banyak Digunakan Untuk Belajar Jadi Dimana Disitu Ada Guru Dan Ada Murid Yang Dia Seperti Membentuk Lingkaran Dimana Gurunya Itu Membacakan Teks Dan Menanyakan Pertanyaan Kepada Murid Lalu Juga Menjelaskan Hal-hal Yang Dianggap Penting Dan Dianggap Sulit Oleh Murid Jadi Teknik Pembelajarannya Seperti itu Dan Itu Dilakukan Di ruang-ruang Di Masjid Dan Pada 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 Gilirannya Teknik Pembelajaran Ini Berkembang Sehingga Menjadi Pusat Pendidikan Jadi Masjid Menjadi Pusat Pendidikan Selain Sebagai Pusat 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 Spiritual Dan Universitas Ini Didirikan Oleh Fatima Al-Fihri Al-Fihriya Dan Ini Juga Diakui Oleh UNESCO Sebagai Tadi Universitas Tertua Di Dunia Yang Masih Berkelanjutan Selain Juga Universitas Al-Azhar Di Masjid Nah Masjid Ini Didirikan Tahun 859 Masehi Kita Lihat Bentuk Arsitekturnya Nah Ini Arsitekturnya Itu Bentuknya Masjid Masjid Ini Ditutupi Dominan Oleh Atap Pelana Dan Di bawahnya Itu Banyak Deretan Kolom Yang Jaraknya Relatif Berikatan Karena Memang Dulu Pengembangannya Dari Kolom Dan Balok Itu Belum Ada Teknologi Yang Memungkinkan Jarak Kolom Itu Sangat Berjauhan Nanti Makanya Pengembangan Dome Atau Kubah Itu Memungkinkan Atap Itu Karena Kubah Itu Pengembangan Dari Bentuk Busur Yang Dua Dimensi Ketika Dia Dikembangkan Menjadi Tiga Dimensi Dia Menjadi Struktur Yang Mampu Mengalirkan Beban Secara Merata Ke Tepi Tepinya Dan Itu Memungkinkan Ruangan Menjadi Relatif Lebih Luas Daripada Ruangan Yang Konvensional Yang Kita Lihat Seperti Sekarang Mana Kolom-kolomnya Jaraknya Relatif Berdekatan Dan Ada Pelengkung Dan Di Atas Pelengkung Ini Ada Atap 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 Pelana Yang Berderetan Langsing Dan Berderetan Sampai Sampai Sepuluh Deret Mungkin Ada Nah Ini Nah Disini Kita Lihat Ada Berbagai Macam Jenis Pelengkung Jadi Tidak Hanya Tadi Bentuk Horseshoe Tadi Tapi Juga Ini Ada Yang Namanya Ini Kalau Nggak Salah Multifoil Arc Jadi Yang Bentuknya Seperti Ini Namanya Multifoil Arc Atau Poly Lobe Arc Ntar Saya Juga Nggak Tau Ini Datang Dari Mana Nama Ini Nah Tapi Kita Lihat Disini Akulturasi Budaya Itu Sangat Kental Antara Budaya Dari Mana Ini Dari Andalusia Dengan Budaya Setempat Itu Sendiri Dia Terjadi Akulturasi Di Masjid Masjid Di Maroko Ini Warna Warna Yang Digunakan Juga Lebih Warna Warni Gitu 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 Dan Apa Ini Malah Ini Kombinasi Antara Multifoil Arc Dengan Tadi Horseshoe Arc Itu Tadi Jadi Kalau Kita Lihat Spirit Yang Di Ini Oleh Para Seniman Muslim Zaman Dulu Itu Adalah Mereka Tidak Hanya Mengadopti Tapi Mereka Mengadaptasi Lalu Mereka Mengembangkan Mereka Mengkombinasikan Dengan Kultur Setempat Dan Mereka Mengembangkan Itu Sejauh Sangat Bebas Sejauh Tidak Melanggar Nilai Nilai Islam Jadi Di Balik Batasan Itu Ternyata Ada Kreativitas Batasan Itu Adalah Seperti Dua Sisi Mata Uang Dengan Kreativitas Oke Lanjut Lagi Kita Lihat Lagi Ke Tin Mal Mos Ini Adalah Salah Satu Situs Bersejarah Di Maroko Dimana Masjid Ini Terletak Di Wilayah Pegunungan Dan Sebenarnya Masjid Ini Tidak Luas Jadi Dia Hanya 40 Meter 40 Meter Kali 40 Meter Persegi Kalau Masalah Nah Tapi Kita Lihat Dari Satu Masjid Ini Itu Eksplorasi Seninya Itu Sangat Sangat Extensif Sekali Jadi Dia Mengkombinasikan Dari Bata Itu Bisa Jadi Berlapis Lapis Gini Terus Ada Juga Tadi Multifoil Art Atau Poli Loved Art Dengan Tadi Busur Yang Berbentuk Tapal Kuda Itu Tadi Ini Tidak Hanya Satu Lapis Tapi Berlapis Lapis Di Dalamnya Juga Ada Pornamentasi Lagi Dan Ini Mereka Menggunakan Semuanya Bata Jadi Batu Bata Dan Kayu Yang Jadi Pintunya Ini Nah Nah Ini Kolom-kolomnya Juga Sudah Jauh Lebih Rumit Daripada Kolom-kolom Yang Kita Kenal Kemarin Ada Dorit Ionic Dan Korintian Busur Busurnya Juga Sangat Ini Sangat Apa Nah Ini Di Dalam Ini Saya Nggak Tau Kenapa Ada Bolong-bolong Gini Tapi Itu Juga Satu Estetika Tersendiri Dari Masjid Ini Nah Ini Dia Terletak Di Pegunungan Oke Kita Lanjut Lagi Ini Masjid Inma Selanjutnya Ada Masjid Kutubia Kutubia Ini Di Marrakesh Nah Ini Juga Salah Satu Masjid Bersejarah Yang Kalau Kita Lihat Denah Ini Ada Masjid Lama Lalu Ini Ada Masjid Baru Yang Dibangun Oleh Penguasa Setelahnya Ini Agak Serong Dibuat Lebih Serong Daripada Sebelumnya Karena Arah Qiblat Yang Ditentukan Dari Masjid Yang Sebelumnya Ini Kurang Tepat Sehingga Masjid Yang Baru Dibangun Itu Lebih Serong Sehingga Arah Qiblat Lebih Tepat Ke Arah Masjid Jamil Qutubiyah Ini Dibangun Tahun 1147 Yang Awalnya Ini Reruntuhannya Yang Tadi Arah Qiblat Belum Tepat Dan Ini Bangunan Baru Dibangun Tahun 1158 Dia Dibangun Ulang Dengan Pergeseran Serong Arah Qiblat Dan Ini Minaret Ini Mirip Dengan Nanti Kita Lihat Ada Tadi Bell Tower Di Masjid Cordoba Itu Nanti Bentuknya Juga Seperti Ini Dan Kenapa Disebut Masjid Jamikutubi Karena Zaman Dulu Wilayah Ini Merupakan Pusat Perdagangan Buku Jadi Di Sekeliling Masjid Ini Ada Lebih Dari 100 Pandor Yang Berdagang Buku Buku Dari Berbagai Genre Dari Mulai Ilmu Pengetahuan Dari Agama Sampai Macem-macem Ada Di 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 Sekitar Wilayah Masjid Kutubia Ini Jadi Kita Lihat Dari Balik Bentuk Fisiknya Masjid Masjidnya Ternyata Di Balik Itu Ada Peradaban Ilmu Mulai Dari Perdagangan Buku Mulai Dari Apa Tadi Sebagai Tempat Belajar Jadi Masjid Itu Dikelilingi Oleh Vendor Buku Juga Di Dalamnya Banyak Aktivitas Belajar Dan Mengajar Jadi Masjid Itu Pusat Dari Peradaban Ilmu Di Dalam Peradaban Muslim Nah Ini Menaranya Mungkin Minggu Depan Akan Dijelaskan Oleh Pak Uji Ketika Kita Nanti Akan Membahas Tentang Masjid Cordoba Di Spanyol Ini Dari Maroko Lalu Setelah Dari Maroko Kita Pindah Ke Masyrik Atau Negara Di Eropa Eh Di Eropa Di Afrika Bagian Utara Tapi Dia Ketimur Lebih Ketimur Makanya Disebut Masyrik Yang Masyrik Itu Adalah Sudan Dan Mesir Ini Nah Ini Egypt Sudah Banyak Kita Bahas Kemarin Waktu Kita Membahas Apa Ini Ancient Egypt Yang Sekarang Kita Akan Bahas Hanya Masjid Masjid Yang Pertama Ini Adalah Masjid Ibnu Tulun Yang Dibangun Juga Sekitar Tahun 860 Dan Selesai Tahun 884 Masjid Ibnu Tulun Itu Ahmed Ibnu Tulun Itu Salah Satu Penguasa Di Mesir Pada Masjid Dan Ada Salah Satu Cerita Itu Tentang Dia Itu Ditegur Oleh Salah Satu Ulama Tapi Kemudian Dia Menghukum Ulama Tersebut Dengan Memasukkan Ulama Tersebut Ke Kandang Singa Tapi Anehnya Singa Itu Tidak Bersedia Menerkam Ulama Itu Tadi Akhirnya Ulama Itu Dikeluarkan Lagi Dari 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 Kurungan Itu Nah Kalau kita Lihat Menaranya Menara Ini Itu Sebenarnya Menara Ini Terinspirasi Dari Model Menara Di Irak Di Samara Irak Yang Tangganya Itu Spiral Berkeliling Di Luar Di Bagian Luar Dari Menara Sampai Ke Atas Kalau Kalian Lihat Great Most Of Samara Itu Menaranya Jauh Lebih Besar Daripada Ini Dan Tambahnya Jauh Lebih Banyak Itu Yang Menjadi Inspirasi Untuk Menara Di Masjid Ibnu Tulun Ini Dan Ini Ziada Ziada Itu Halaman Luas Yang Di Tengah Tengah Tadi Itu Sampai 20 20 10.000 Ata 26.000 Meter Persegi Itu Luasnya Masjid-masjid Zaman Dulu Walaupun Besar-besar Itu Mihropnya Relatif Sempit Dan Kecil Cuma Yang Besar Itu Juga Adalah Mimbarnya Jadi Mimbarnya Itu Tangganya Sangat Sangat Tinggi Jadi Relatif Memakan Ruang Seperti Yang Ini Cantik Banget Ini Ini Apa Tuh Dari Kayu Jendela Jendela Atau Naungannya Ini Terbuat Dari Kayu Nah Dari Masjid Ibnu Tulun Kita Pindah Lagi Ke Masjid Al-Azhar Dimana Tadi Ini Adalah Masjid Kedua Tertua Yang Universitasnya Itu Masih Running Atau Masih Berjalan Sampai Sarang Ini Yang Menarik Adalah Dia Ada Banyak Menara Dengan Model Yang Berbeda Dan Ini Dibangun Oleh Penguasa Yang Berbeda Beda Tapi Rata-rata Semuanya Ini Pada Zaman Mamluk Yang Ini Double Vinyl Disebut Double Vinyl Karena Kepalanya Ini Dua Ada Dua Di Atasnya Kalau Kita Lihat Menara-menara Ini Menariknya Adalah Dia Dari Bawah Bentuknya Segi 4 Naik Ke Atas Bentuknya Segi 6 Segi 8 Terus Makin Ke Atas Dia Membentuk Segi 12 Jadi Arsitektur Pada Masa Itu Bisa Mengkombinasikan Bentuk-bentuk Dasar Yang Berbeda Dan Bentuknya Itu Hasilnya Sangat Estetis Bukannya Jadi Aneh Atau Jadi Terlalu Ramai Tapi Bentuk Yang Dihasilkan Itu Bentuknya Sangat Estetis Misalnya Dari Segi 4 Ini Dia Menjadikan Segi 8 Atau Segi 6 Ini Kita Lihat Ada Perantaranya Berupa Pendentis Pendentis Ini Terus Disini Ada Balkon Yang Perantaranya Ini Adalah Mukornas Mukornas Itu Seperti Sawakit Atau Sarang Lebah Ini Seni Ornamentasi Tiga Dimensi Yang Jamak Kita Temukan Di Dunia Islam Dan Ini Juga Ada Kubah Yang Bawahnya Ini Bukan Lingkaran Tapi Segi Persegi 8 Kalau Tidak Bawahnya Lagi Persegi 4 Jadi Kreativitas Pengolahan Bentuknya Perlu Kita Atungi Jempol Walaupun Dia Dibangun Pada Masa Masa Itu Nah Ini Banyak Dan Walaupun Dibangun Dengan Bentuk Yang Berbeda Beda Tapi Karena Warnanya Sama Materialnya Sama Terus Ada Kombinasi Apa Ini Mokornas Yang Ini Akhirnya Bentuknya Relatif Menyatu Satu Sama Lain Begitu Juga Dengan Dong Dong Ini Juga Gitu Nah Ini Di bagian Dalam Ini Selain Apa Ini Ini Kolomnya Terus Disini Ada Apa Ini Art Atau Pelengkung Disini Juga Ada Balok Balok Kayu Yang Berfungsi Sebagai Pengaku Sebagai Pengaku Dari Struktur Ini Karena Makin Tinggi Kolom Itu Kan Makin Lendut Nanti Kalian Akan Belajar Di Konstruksi Atau Struktur Kolom Yang Panjang Itu Dia Kalau Tidak Ada Pengakunya Itu Bisa Mengalami Melengkung Kalau Dia Terlalu Tinggi Dan Terlalu Langsing Nah Ini Jadi Ada Pengakunya Ini Untuk Tadi Membagi Ini Saya Nggak Tahu Ini Strukturnya Ini Menyatu Atau Nggak Dengan Kolom Atau Kolom Ini Hanya Menumpu Balok Ini Menumpu Balok Pelengkung Ini Nah Ini Juga Berganti-ganti Kekuasaan Yang Mengelola Masjid Al-Azhar Dan Universitasnya Awalnya Dibangun Dinasti Fatimiyah Lalu Oleh Dinasti Ayubiyah Seperti Di Abandon Atau Tidak Dihiraukan Lalu Ketika Datang Mamluk 100 tahun Kemudian Masjid Ini Digunakan Lagi Untuk Sholat Sholat Jum'at Nah Sejarah Panjang Dari Masjid Al-Azhar Ini Sendiri Sangat Menarik Untuk Kita Kita Ikuti Atau Kita Baca-baca Sendiri Secara Mandiri Karena Tidak Mungkin Ini Kebanyakan Masjid Yang Harus Kita Bahas Yang Kita Bisa Lihat Dari Tadi Sampai Sekarang Itu Adalah Masjid Itu Memberikan Layer Dari Dari Penguasa Yang Membangun Lalu Ada Yang Mengembangkan Dan Masing-masing Itu Dia Punya Punya Preferensi Arsitektur Sendiri Atau Punya Apa Ya Mendapatkan Pengaruh Dari Wilayah Wilayah Yang Lain Dibandingkan Dengan Penguasa Yang Sebelumnya Dan Itu Kita Lihat Di Ekletikitas Dari Arsitektur Masjid Karena Masjid Itu Secara Simultan Itu Diperbaiki Dikembangkan Gitu Ya Nah Ini Kita Masuk Ke Algezair Algezair Ini Adalah Negara Terluas Di Afrika Dan Dia Juga Merupakan Sempat Dikuasai Oleh Roma Wikuno Dan Pada Masa Neo Imperialism Itu Dikuasai Terutama Oleh Perancis Makanya Selain Bahasa Arab Dan Bahasa Berber Disini Bahasa Perancis Digunakan Secara Luas Nah Ini Masjidnya Kita Lihat Kalau Di Bagian Utara Bagian Utara Barat Itu Arsitekturnya Sangat Ekletik Dibandingkan Nanti Kita Lihat Yang Dari Afrika Barat Itu Dia Lebih Vernakular Karena Tidak Tidak Banyak Pengaruh Dari Arsitektur Luar Kita Lihat Tadi Banyak Sebenarnya Arsitektur Masjid Di Afrika Itu Banyak Menggunakan Atap Atap Lana Yang Berderet Ini Dan Kubahnya Itu Hanya Kubah Kecil Yang Berbentuk Kupola Itu Tadi Kubah Yang Besar Besar Itu Nanti Kita Lihat Di Turki Kalau Nggak Salah Di Turki Ya Baru Itu Ya Pengembangan Dari Arsitektur Bizantium Juga Di Masa Kerajaan Romawi Timur Nah Ini Bentuknya Eklektik Banget Di Clemsen Algeria Ini Aljazair Ini Ada Masjid Yang Lebih Ancient Lebih Ini Dan Ini Saya Yakin Ini Sudah Renovasi Karena Itu Berlapis Lapis Mulai Dari Kalau Kita Lihat Masjid Itu Selalu Dia Kalau Masjid Tua Itu Berlayer Layer Apalagi Sampai Sekarang Masjid Tetap Digunakan Itu Ada Layer Renovasi Ke Berapa Ada Layer Pembangunan Pertama Pembangunan Kedua Pembangunan Ketiga Nah Ini Struktur Awalnya Itu Dari Bata Bata Itu Ada Bata Yang Dikeringkan Ada Bata Dari Lumpur Yang Di Isi Jerami Lalu Dikeringkan Itu Kita Kenal Dengan Nama Matrik Dan Ada Juga Bata Yang Dibakar Atau Dipanggang Sidi Okbah Nah Sidi Okbah Ini Mengacu Pada Sahabat Nabi Tadi Juga Okbah Bin Nabi Radiallahu Anhu Dan Menurut Ceritanya Disini Kalau Nggak Salah Dimakamkan Disini Sahabat Nabi Okbah Bin Nabi Ini Tahun 686 Masehi Lanjut Lagi Kita Ke Libya Kalau Dengar Libya Pasti Yang Diingat Adalah Kadhafi Libya Ini Diduduki Oleh Itali Juga Pada Masa Klasik Itu Diduduki Merupakan Bagian Dari Yunani Dan Romali Kuno Terutama Ada Lepsis Magna Ada Sabrata Ada Sairin Itu Kotak-kotak Tua Di Ini Di Libya Itu Yang Banyak Peninggalan Yunani Dan Romali Seperti Kuil-kuil Zeus Itu Banyak Di Libya Ini Nah Ini Masjid Karamanli Ahmed Pasya Ahmed Pasya Itu Kalau Tidak Salah Satu Penguasa Di Libya Tapi Masjidnya Tua-tua Banget Ini Abad ke 18 Fotonya Jelek Banget Nah Ini Yang Justru Masjid Yang Lebih Kanakular Al-Atik Mosk Ini Juga Di Libya Dan Ini Kita Lihat Bentuknya Menarik Banget Ini Dari Apa Dari Madrig Madrig Itu Tadi Yang Bata Dari Lumpur Yang Dikerimkan Dengan Di Angin Anginkan Gitu Ya Dan Dia Itu Di Isi Jerami Untuk Memperkuat Struktur Batanya Itu Tadi Disini Ada Kalau Kita Lihat Ada Atap Nah Ini Kombinasi Dengan Kayu Penopang Batanya Itu Di Pelamir Lagi Ini Batanya Terus Di Pelamir Lagi Juga Dengan Mat Lumpur Itu Tadi Nah Ini Bagian Atas Atas Ini Ada Dome 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 Tapi Bentuknya Kayak Con Conical Domes Makanya Disebutnya Conical Domes Ada 21 Dengan Ada Bukaan Bukaan Yang Kecil Ini Bukaan Bukaan Yang Kecil Ini Untuk Dia Memberikan Udara Yang Segar Atau Lebih Dingin Kedalam Bagian Interior Terus Memungkinkan Cahaya Alaminya Masuk Kedalam Masjid Bentuk-bentuk Yang mirip Ini Nanti Kita Lihat Di Afrika Barat Juga Banyak Yang Menggunakan Bentuk-bentuk Ini Kalau Kalian Cari Di Penters Itu Arsitektur Adobe Adobe Atau Adobe Itu Bentuknya Mirip-mirip Gini Batah Terus Di Blaster Dengan Tadimat Itu Tadi Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ini Kita Mulai Ke Afrika Barat Ini Mali Mali Ini Negara Yang Terkunci Di Daratan Karena Dia Tidak Berhubungan Langsung Dengan Laut Tidak Seperti Negara Negara Yang Lain Mali Mali Ini Makanya Disebut Landlock Landlock Country Atau Negara Yang Terkunci Daratan Dikulingi Oleh Daratan Afrika Ini Ada Satu Lagi Negara Yang Unik Juga Itu Adalah Bentar Saya Cari Lesoto Karena Lesoto Ini Selain Landlock Dia Juga Dikelilingi Oleh Satu Negara Yaitu South Afrika Jadi Ini Salah Satu Dari Tiga Negara Di Dunia Yang Full Dikelilingi Oleh Satu Negara Yang Lain Yang Duanya Itu Ada Di Itali Yaitu Saya Lupa Yang Satunya Itu Apa Nih Atikan Siti Karena Dia Berada Adalah Apa Otoritas Tersendiri Di Dalam Kota Di Dalam Negara Italia Itu Dikelilingi Negara Italia Nah Ini Apa Tadi Mali Terus Kita Lihat Masjidnya Nah Ini Karena Kular Banget Dan Sangat Menarik Ini Great Mosk Of Jene Jadi Di Mali Ini Ada Dua Wilayah Yang Terkenal Yaitu Jene Dan Timbuktu Dan Dua-duanya Ini Adalah Pusat Perdagangan Dan Pendidikan Islam Dan Kita Lihat ya Nah Ini kan Menarik banget Bentuknya Dan Arsitektur Lokalnya Sangat Menonjol Tidak Seperti Yang Tadi Afrika Utara Yang Banyak Percampuran Kebudayaan Akulturasi Budaya Kalau Ini Arsitektur Lokalnya Sangat Ini Di bagian Atapnya Ini Ada Bukaan Bukaan Kecil Yang Dia Ditutup Dengan Tutupan Apa Nih Tutupan Topless Itu Sumber Cahaya Alami Yang Ketika Hujan Dia Bisa Ditutup Dan Selalu Ada Akses Ke Atas Atap Itu Tadi Nah Ini Juga Dibangun Dengan Menggunakan Mudbrick Nah Mudbrick Itu Kenapa Banyak Tonggak Tonggak Di Ini Di Dindingnya Ini Ketika Mudbrick Ini Pecah Entah Karena Musim Kering Atau Ini Apa Mereka Naik Kesini Naik Ke Ini Untuk Menembel Bagian Bagian Yang Retak Itu Tadi Nah Ini Bentuknya Juga Nah Ini Juga Masih Bagian Dari Arsitektur Adobe Nah Ini Bagian Atasnya Ini Banyak Tutup-tutupnya Nah Ini Kan Ada Lubang-lubangnya Ini Sumber Penghawaan Alami Juga Ini Menarik Langat Nih DJ Nih Dan Satu Lagi Di Tim Buktu Nah Di Tim Buktu Ini Banyak Ditemukan Manuskrip Karena Dia Merupakan Bagian Dari Peradaban Islam Di Mali Yang Masjid-masjid Itu Dia Juga Pusat Pendidikan Jadi Banyak Ditemukan Manuskrip Keislaman Di Tim Buktu Ini Nah Ini Masjidnya Unik Banget Kayak Apa Ini Menara Menara Gitu Ada Halaman Tengahnya Juga Ini Di Dalam Pencahayaan Dari Dari Lubang-lubang Yang Kecil Itu Tadi Oke Lanjut Lagi Kita Masuk Ke Guini Guini Ini Juga Di West Afrika Negaranya Relatif Kecil Tapi Disini Ada Satu Masjid Yang Menarik Yang Bentuk Sekarangnya Seperti Ini Bundar Kayak Mandala Dan Disini Masjid Ini Dibangun Bersama Dengan Dibangun Masjid Dia Menanam Pohon Pohon Besar Dan Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Dari Masyarakat Di Afrika Barat Bangunannya Bentuknya Bundar Nah Sekarang Menggunakan Atap Ini Tapi Nanti Kita Lihat Ada Bentuk Aslinya Di Awal Jadi Ini Kayak Mandala Ini Bentuk Aslinya Yaitu Ini Jadi Ini Dulunya Dari Ijuk Kalau Tidak Salah Nah Ini Juga Jadi Di Dalam Tadi Arsitektur Yang Ijuk Tadi Roof Lain Ini Ini Roof Lain Di Dalam Itu Ada Masjid Yang Berbentuk Kotak Ini Arah Utara Ini Arah Keblat 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 Ke arah Barat Cenderung Ke utara Kalau Di sana Beda Lagi Arah Yang penting Arah Menghadap Ke Mekah Ini Ada Pintu Masuk Untuk Imam Ada Mihraf Ini Ada Kolom Kolom Kayu Nah Ini Bentuknya Ini Dari Dokumentasi Lama Nah Ini Pohon Yang Tadi Selalu Ditanam Bersamaan Dengan Pembangunan Masjid Oke Lanjut Lagi Ke Nigeria Nigeria Ini Nigeria Ini Negara Di Afrika Yang Paling Banyak Penduduk Masjid Masjid Sentral Mos Ini Juga Saya yakin Sudah Mengalami Perubahan Yang Sangat Banyak Atau Renovasi Renovasi Yang Ber Berlapis Lapis Cuma Yang Menarik Dari Masjid Zaria Ini Adalah Pelengkung Ini Itu Khas Sekali Jadi Kita Lihat Ini Ada Pelengkung Banda Yang Mulai Dari Lantai Pelengkung Kalau Tadi Ada Kolom Dulu Baru Ada Ini Ada Pelengkung Di Atasnya Kalau Ini Kan Kolom Dulu Baru Pelengkung Pelengkung Dari Bawah Sampai Kebawah Lagi Dan Ini Khas Banget Di Masjid Zaria Ini Kalau Foto Yang Berwarnanya Dan Ini Handmade Jadi Kalau Kita Lihat Bentuknya Tidak Simetris 100% Gak Gak Seperti Kalau Kita Menggunakan Mesin Atau Apa Ini Kelihatan Handmade Banyak Bentuknya Beda Beda Ketebalannya Beda Beda Lengkungnya Ini Juga Beda Jadi Itu Khas Banget Batik Kalau Handmade Jauh Lebih Unik Daripada Batik Cap-capan Ini Lebarnya Tinggi Beda Antara Yang Di Sisi Ini Dengan Yang Di Jadi Masjid Ini Unik Banget Gitu Interiornya Walaupun Bentuk Luarnya Udah Mengalami Perubahan Yang Sangat Dan Disini Juga Penggunaan Warna Kalian Bisa Lihat Kalau Orang Afrika Itu Justru Senang Menggunakan Warna Itu Bermacam-macam Baik Di Pakaian Walaupun Di Ini Apa Di Bangunannya Dan Ini Ragam Ragam Hiasnya Ini Khas Di Wilayah Wilayah Mereka Yang Kita Temukan Di Masjid-masjid Di Afrika Utara Itu Tadi Nah Ini Menarik Banget Dengan Warna-warna Yang Khas Selanjutnya Kita Ke Ghana Ghana Ini Dijajah Oleh Portugis Lalu Diambil Alih Inggris Dan Mayoritas Beragama Kristen Disini Ada Larabanga Masjid Nah Ini Juga Masjidnya Cukup khas Tadi Mirip Masjid-masjid Yang Ada Di Mali Tadi Dan Saya Baru Perhatikan Bendera-bendera Negara Di Afrika Ini Banyak Sekali Yang Menggunakan Bintang Dan Bulan Sabit Sama Seperti Di Masjidnya Juga Ini Tadi Ada Di Bagian Pintunya Ini Menggunakan Bintang Dan Bulan Sabit Nah Ini Khas Banget Nih Ininya Nah Ini Ini Mungkin Karena Batang-batangnya Sudah tua Dan Tidak Kuat Lagi Untuk Dinaiki Akhirnya Dia Menggunakan Tangga Inilah Sampai Ke Atas Terasnya Ditopang Dengan Kayu Yang Walaupun Bentuknya Beda Satu Sama Lain Tapi Jadi Estetika Tersendiri Dan Mampu Menopang Apa Ini Atap Yang Setebal Itu Ini Cantik Banget Masjidnya Di Larabangga Di Mana Tadi Ghana Lalu Kita Ke Afrika Timur Timur Nah Ini Somalia Somalia Ini Disebut The Horn Of Afrika Atau Tanduknya Benua Afrika Karena Ini Bentuknya Seperti Tanduk Tanduk Disini Disini Ada Beberapa Masjid Yang Ada Salah Satu Masjid Yang Dia Dibangun Tahun 609 Masehi Malah Itu Berarti 609 Masa Itu Berapa Hijri Masih Awal Awal Sekali Di Tahun Hijri Nah Ini Masjid Kiblat Tain Ini Masjid Bersejarah Di Somalia Bentuknya Masih Digunakan Untuk Salah Cuma Bentuknya Sudah Tidak Terawat Dan Dia Terletak Di Tepi Laut Saya Juga Tau Kenapa Disebut Masjid Al-Qiblat Tain Yang Jelas Ini Bukan Masjid Qiblat Tain Yang Kita Kenal Apa Nabi Ketika Salah Terjadi Perpindahan Qiblat Itu Ini Di Somalia Bagian Bawahnya Ini Ada Fahrudin Mos Ini Masjid Tua Tapi Jauh Lebih Mudah Daripada Masjid Yang Tadi Ini Tahun 1260 Masehi Ini Bentuk Awalnya Yang Bentuknya Beda Dengan Bentuk Bentuk Masjid Di Afrika Barat Dan Afrika Utara Tadi Somalia Ini Juga Termasuk Bagian Dari Jalur Perdagangan Laut Terutama Kemarin Ketika Ever Ever Bukan Evergreen Evergreen Itu Nama Perusahaannya Apa sih Nama Masjid Nama Kapalnya Itu Kan Banyak Kapal Yang Akhirnya Memutuskan Mengelilingi Benua Afrika Untuk Sampai Ke Laut Tengah Karena Stuck Ever Evergiven Evergivennya Stuck Di Terusan Suez Akhirnya Mereka Memutuskan Untuk Mengelilingi Ini Dan Ini Memakan Waktu Dua Minggu Jauh Lebih Lama Dibandingkan Dia Menerabas Ke Sini Lewat Laut Merah Lalu Keterusan Suez Lalu Sampai Ke Laut Tengah Ini Tanjania Ini Di Pulau Sebenarnya Kalau Tengah Pulau Ini Pulau Ada Masjid Tapi Sisa Runtuhannya Aja Di Silwa Ini Dibangunnya Abad ke Sepuluh Masehi Karena Dulu Sahabat Nabi Itu Dari Semenanjung Arab Atau Arab Arab Peninsula Itu Banyak Yang Menyebrang Afrika Untuk Menyebarkan Agama Islam Jadi Masjid-Masjid Ini Tahun 600-an Itu Justru Sudah Kita Temukan 600-an Itu Masih Masa Ini 600-an Masehi Masih Masa Kenabian Karena Nabi Maret Meninggal Tahun 623 Ya Eh Atau Itu Tahun Hijrahnya Hijriahnya Ya Itu Saya Harus Belajar Ulang Nah Ini Saking Tuanya Ini Pohon Yang Besar Ini Sampai Nempel Ke Dinding Ini Mungkin Sudah Tidak Digunakan Untuk Masjid Tapi Masjid Dipertahankan Karena Struple Cukup Kuat Dari Batu Batu Ini Yang Terakhir Ini Juga Di Pulau Oh Enggak Di Pinggir Di Ya Di Pulau Eritrea Ini Pulau Nah Yang Ada Jembatannya Eritrea Ini Sahabat Mos Atau Masjid Sahabat Ini Juga Di Pinggir Laut Dan Sudah Sangat Tua Sekali Nah Ini 615 Masehi Didirikan Dan Ini Masih Dipertahankan Di Masjidnya Kayak Di Pinggir Laut Banget Ini Nah Itu Tadi Masjidnya Kecil Nah Ini Masjidnya Kecil Namanya Masjid Sahabat Oke Ini Sudah Semua Kayaknya Ya Oke Sudah Semua Di Kita Lihat Tadi Pembelajaran Yang pentingnya Itu Adalah Pada Bagaimana Kita Menempatkan Budaya Ketika Kita Merancang Masjid Jadi Budaya Setempat Itu Bukan Untuk Dipertentangkan Dengan Budaya Luar Misalnya Kayak Masjid Demak Atau Masjid Agung Cipta Rasa Di Cirebon Itu Mereka Banyak Menempelkan Piring Keramik Dari Cina Di Dinding Dinding Menunjukkan Akulturasi Kebudayaan Jadi Kita Tidak Menolak Serta Menolak Segala Sesuatu Yang Datang Dari Luar Tapi Kita Cari Mana Yang Baik Mana Yang Sesuai Dengan Nilai Islam Mana Yang Tidak Sesuai Kalau Dia Tidak Sesuai Seperti Apa Tidak Sesuainya Dalam Sisi Bentuknya Atau Maknanya Kalau Misalnya Maknanya Yang Tidak Sesuai Bisa Kita Maknai Ulang Kalau Bentuknya Yang Tidak Sesuai Bisa Kita Adaptasi Menjadi Bentuk Bentuk Yang Lebih Sesuai Misalnya Jadi Akulturasi Budaya Sangat Kaya Dan Sangat Dimungginkan Di Dalam Arsitektur Masjid Di Seluruh Dunia Dan Kita Banyak Belajar Dari Arsitektur Masjid Masjid Di Afrika Mulai Dari Yang Skala Intensitas Akulturasinya Sangat Besar Seperti Di Afrika Utara Sampai Yang Dia Nilai-nilai Kesetempatan Bentuk-bentuk Setempatan Bentuk-bentuk Setempatnya Sangat Dominan Seperti Arsitektur Masjid-masjid Di Afrika Barat Ini Tidak 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 Terlepas Juga Dari Posisi Geopolitis Geokultural Dari Negara-negara Itu Kita Lihat Kalau Di Bagian Utara Memang Dia Sangat Dekat Dengan Eropa Dengan Asia Maka Pertembungan Kebudayaan Itu Memang Menjadi Sangat Dominan Sedangkan Kalau Di Afrika Barat Afrika Barat Ini Dia Cenderung Nilai Kesetempatannya Yang Sangat Menonjol Karena Memang Tidak Banyak Interaksi Dengan Kebudayaan Kebudayaan Walaupun Tetap Ada Interaksi Tapi Tidak Sebesar Yang Terjadi Di Afrika Utara Dan Kita Lihat Juga Bahwa Bentuk-bentuk Yang Ada Itu Bukan Sekedar Di Adopsi Tetapi Dia Dikembangkan Kita Lihat Bentuk Yang Awalnya Hanya Kolom Misalnya Kepala Kolom Hanya Dori Kioni Korintian Itu Dibawa Ketika Dibawa Itu Mengalami Perkembangan Begitu Juga Dengan Bentuk Pelengkung Begitu Juga Dengan Bentuk Kuba Dan Bentuk-bentuk Ornamentasi Itu Semua Mengalami Perkembangan Nah Disini Yang Penting Kita Ambil Adalah Kreativitasnya Nilai Kreativitasnya Pengembangan Bukan Kita Tiru Mentah-mentah Tetapi Kita Mengembangkan Bentuk-bentuk Baru Dari Bentuk-bentuk Lama Itu Yang Dia Selaras Tetap Selaras Dengan Dengan Nilai Islam Karena Bentuk Karena Di dalam Arsitektur Islam Arsitektur Muslim Itu kan Prinsipnya Adalah Keragaman Bentuk Dalam Naungan Kesatuan Nilai Atau Unity In Diversity Nah Sekian Pembahasan Tentang Arsitektur Afrika Arsitektur Dan Peradaban Muslim Di Afrika Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima